selamat menikmati saya baca tanggapan kritis hubungan antar unsur lingkaran berilah tanggapan ya strip tidak terhadap pernyataan berikut serta berikan alasannya nah sekarang kita mulai dengan menjawab pertanyaan nomor 1 jadi jawabannya ini kalau bukan ya tidak panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran jadi betul jari-jari lingkaran itu adalah ini warna hijau kalau diperpanjang sampai disini itu namanya diameter jadi ini jawabannya adalah ya berikutnya jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran ya ini benar ini adalah busur besar sedangkan ini busur kecil kalau dijumlakan itu adalah merupakan keliling lingkaran jadi jawabannya disini adalah ya busur adalah bagian dari keliling lingkaran betul ini keliling lingkaran ini adalah yang warna merah ini seluruhnya sedangkan busur adalah bagian seperti sampai disini ini busur atau ini jadi busur itu bagian dari keliling lingkaran adalah benar berikutnya keliling lingkaran adalah busur terbesar nah ini juga betul jadi keliling lingkaran ini bisa juga disebut dengan busur yang terbesar berikutnya diameter adalah tali busur terpanjang ya jadi tali busur itu adalah seperti ini misalnya ini tapi kalau berada disini di tengah-tengahnya maka tali busur ini disebut diameter makanya jawabannya disini adalah ya nomor 6 apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur ya betul jadi kalau ada kita buat garis ini lantas kita hubungkan garis dari titik pusat lingkaran nah itu tegak lurus dengan tali busur jadi disini juga jawabannya adalah ya nomor 7 luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng jadi disini juga jawabannya iya jawabannya iya kemudian nomor 8 jika semakin besar luas suatu juring maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga iya jadi ini adalah juring luasnya ini tambah besar sudut pusatnya maka tambah besar juga luas juringnya nah disini kita jawab iya nomor 9 jika semakin kecil panjang suatu busur maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur tersebut akan semakin kecil juga jawabannya iya oke sekarang kita pindah pada ayo kita menalar guru mengajak siswa untuk menalar dengan menanggapi pertanyaan pada bagian ayo kita menalar nah ini adalah pertanyaan-pertanyaannya setiap tali busur adalah diameter nah ini salah jadi ini yang warna hijau ini tali busur memang diameter juga ini termasuk tali busur tapi semua tali tidak semua tali busur adalah diameter jawabannya ini nomor 1 tidak dua setiap diameter adalah tali busur setiap diameter adalah tali busur tentu benar jadi ini diameter ini bisa disebut tali busur tapi tali busur belum tentu disebut diameter iya lingkaran adalah busur terbesar jawabannya ialah iya nomor 4 pada tali busur yang berimpit dengan diameter tali busur tersebut tidak memiliki apotema iya 5. luas suatu juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut tentu benar atau iya nomor 6 panjang suatu busur sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan busur tersebut iya sekarang kita jawab pertanyaan nomor 7 misalkan diketahui suatu benda berbentuk lingkaran yang tidak diketahui letak titik pusatnya atau misalnya piring berbentuk lingkaran bagaimana cara kalian menentukan diameter benda tersebut dengan akurat kita jelaskan jadi kita jawab ini nomor 7 langkah pertama adalah melukis 2 tali busur yang tidak sejajar kemudian D melukis garis sumbu ke 2 tali busur tersebut sehingga berpotongan di 1 titik atau titik pusat dan C adalah melukis tali busur yang melalui titik tersebut tali busur itu adalah diameter yang diinginkan pertanyaan nomor 8 jika diketahui kali ini lingkaran adalah K satuan panjang dan panjang busur misalnya adalah X satuan panjang tentukan panjang busur mayornya jadi yang dimasuk busur mayor ini yang besar tentunya kita bisa menggunakan rumus K ini K ini dikurang X kita jawab nomor 8 panjang busur mayor adalah sama dengan K kurang X pertanyaan nomor 9 pada gambar di samping disajikan bangunan candi berobuduan terlihat di Magelang Jawa Tengah di tengah candi tersebut terdapat stupa-stupa tandai 2 titik pada ala stupa yang berbentuk lingkaran sedemikian sehingga 2 titik terbesar adalah 2 titik terjauh pada dinding stupa tersebut jelaskan alasannya jadi alasan pertama disini adalah ukur keliling alas stupa menggunakan tali kemudian B potong talinya tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang atau setengahnya setengah lingkaran kemudian C rentangkan tali tersebut pada alas stupa kemudian tandai di kedua ujungnya 2 titik tersebut pasti titik terjauh dan dari alas stupa dan bila kedua titik tersebut langsung dihubungkan akan membentuk kelasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati